Belajar Matematika, Asik dan Kreatif bersama Apik Satu kali lagi, kita akan mempunyai dua pilihan ya, misalkan X kuadrat ditambah 12X ditambah 13 Mempunyai berapa akar Y ya, berapa titik potongnya Oke, kalau kita pakai diskriminan besar D, ini B kuadrat ya, 12 kuadrat, min 4, kali A nya 1, C nya 13 Kita bisa ngitung, 144, dikurangi 4 kali 13, 52 ya, positif ya Berarti mempunyai dua akar real ya Belajar Matematika, Asik dan Kreatif bersama Apik Kalau pakai D kecil, boleh ya, D kecil berarti 12 dibagi 2 6 dikuadratkan ya, 6 kuadrat dikurangi 13 Oke, 6 kuadrat 36, dikurangi 13, tentunya lebih besar dari 0 ya Jadi akarnya juga 2 real ya Belajar Matematika, Asik dan Kreatif bersama Apik Terima kasih Terima kasih